Intro Berita Sumsel 24 jam hari ini Hanya karena ingin mendapat keringanan atas kasus penipuan jual beli masker Rizky Prayoga mengaku sebagai pegawai honorer Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta Pusat Hal itu diketahui setelah BPK Perwakilan Sumsel mendatangi Mapo Restabes, Palembang Entah apa yang ada di benak Rizky Prayoga Berita 24 tahun ini mengaku sebagai pegawai honorer Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta Pusat Status pegawai gadungan ini dilakoni hanya untuk meminta keringanan Atas kasus penipuan jual beli masker yang menceratnya Terungkapnya identitas Rizky setelah rombongan BPK Perwakilan Sumsel mendatangi Pol Restabes, Palembang kemarin Kasubah Humas BPK Perwakilan Sumsel, Rita Diana memastikan pelaku bukan pegawai honorer BPK Pusat Hal itu diketahui setelah dilakukan pemeriksaan data pelaku Bukan terperang honorer BPK, di dalamnya kan BPK Pusat Nah terus kami kan sudah langsung ngacet ke CCM Kami ada aktifkan CCM namanya Tapi kita bisa mem-trace gitu ya nama-nama pegawai Yang memang kalau memang dia pegawai BPK Taitu memang PNS ataupun honorer Ternyata tidak ada nama itu Itulah kami konfirmasi kemarin itu ke sini gitu kan Dan hari ini kami hanya untuk memastikan kepada yang bersangkutan Ternyata memang yang bersangkutan bukan honorer BPK Ternyata hanya mengaku saja motifnya tadi kan karena minta dikasihani Terkaitnya kiri kemarin Kapol Restabes, Palembang, Pombes Pol Irfan Prawira Satya Putra Melalui kaset reskrim Kompol Tri Wahyudi mengatakan Bahwa kedatangan BPK Perwakilan Sumsel datang untuk mengklarifikasi Bahwa pelaku bukan pegawai honorer BPK Kompol Tri memastikan bahwa pelaku ini memalsukan identitasnya Karena meminta keringanan perkara yang menceratnya dalam kasus penipuan jual beli masker Memang pagi ini sengaja mengklarifikasi berita yang memang kami terima dari kemarin Memang kita sudah tindak lanjutin kasus penipuan penggelapan Yang dilakukan oleh pesangka Rizky Prayoga Dari keterangan dia di hadapan penyidik dia mengaku sebagai honor Honor ya pekerja honor di BPK Rizky Dan alhamdulillah bagi ini juga dari tim BPK Sudah turun ke sini untuk melakukan pengecekan dan menanya langsung ke yang bersangkutan Ternyata dia memasukkan identitas pekerjaannya kepada kami Sementara itu pelaku Rizky mengakui perbuatannya dengan memberikan keterangan palsu Saat diberikan anggota unit reskrim Polrestables Palembang Kasus ini bermula saat pelaku menjual masker seharga 300 ribu rupiah per kotak Kepada korban bernama Hasanain Selanjutnya korban memesan 2 ribu kotak dan membayarnya melalui embanking sebesar 60 juta rupiah Pelaku pun berjanji akan mengirim segera masker ke Palembang dalam tempo waktu sekitar 2 pekan Tidak lama pelaku mengirimi video kepada korban bahwa masker sudah siap dikirimkan Kemudian korban kembali memesan masker dengan total uang sebesar 305 juta rupiah Akan tetapi barang yang ditunggu tak kunjung data Sudah donerkan modus sama korban jadi awalnya itu justru aku yang mau mesen masker sama korban Termometer awalnya sudah dibayar tiba-tiba termometer tidak kakek Cuma dibalik ke semua korban sekitar 60 juta ke bulan 3 2020 Sudah itu ada bisnis masker dan masker lagi langka Jadi aku punya kenalan Distributor Bijakarta terus si Hasanaini ini Jadi ada sebagian modal dari Hasanain Abdurrahman kalian dan aku Kami bergabung bertiga Kami beli masker dan ada yang kami jual dan ada juga yang terisi Pemirsa Taman Edukasi sebiduk sehaluan yang berada di pusat perkantoran Pemkap Oku Timur Hingga kini belum diperbaiki Padahal jika ditata dengan baik Taman tersebut bisa dimanfaatkan warga untuk belajar maupun rekreasi bersama keluarga Beginilah kondisi Taman Edukasi sebiduk sehaluan yang berada di pusat perkantoran Pemkap Oku Timur Taman yang diketahui merupakan bantuan dari Bang Sumselbabel tersebut terkesan terbengkalai Padahal jika taman tersebut ditata dengan baik bisa bermanfaat bagi warga sekitar Diketahui taman tersebut sebelumnya menjadi perhatian Bupati Oku Timur Lanusin Hamza untuk diperbaiki Namun hingga kini taman yang seharusnya bisa menjadi tempat belajar sekaligus rekreasi keluarga belum bisa digunakan warga Taman ini sendiri dibangun sekitar tahun 2020 Awalnya taman ini banyak dikunjungi warga untuk rekreasi bersama teman dekat, kerabat maupun keluarga Terpisah, Kepala PUTR Oku Timur Aldi Gurlanda mengaku akan mengecek ke lokasi taman untuk mengetahui fasilitas yang akan diperbaiki nanti Setelah dilakukan pencarian selama 3 hari, akhirnya Deddy pekerja pembangunan tower yang tenggelam di Sungai Ogan Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Oku, Sabtu kemarin ditemukan tim sargabungan Namun kondisi korban sudah meninggal dunia Diketahui korban tenggelam di Sungai Ogan 3 hari sebelumnya saat berenang menyeberangi sungai untuk memasang tali tambatan seling di seberang sungai Saat berenang menyeberangi Sungai Ogan di Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Oku untuk memasang tali tambang seling Kami selalu, Deddy terbawa arus dan tenggelam Tenggelamnya pekerja proyek pembangunan tower tersebut langsung menjadi atensi Basarna Sumsel yang menurunkan tim rescue Yakni unit siaga Sar Oku Timur untuk bergabung dengan tim sargabungan di lokasi kejadian Dengan menggunakan satu set rubber boat unit siaga Sar Oku Timur dengan teknik penyisiran di atas permukaan air Tim sargabungan melakukan penyisiran di lokasi Akhirnya, setelah tiga hari pencarian, tim sargabungan Sabtu kemarin berhasil menemukan jasad korban sekitar 6,1 km ke arah timur Tenggara dari lokasi kejadian Menurut Kepala Basarna Sumsel, Heri Marantika SHMSI, korban yang ditemukan mengapung di Sungai Ogan Langsung dievakuasi untuk diserahkan ke pihak keluarga guna dilakukannya proses pemahkaman Di akhir keterangannya, Heri mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk membiasakan hidup yang selalu mengutamakan keselamatan Baik secara perorangan maupun secara bersama agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali Tim Basarna Sumsel melaporkan untuk Paltres.com Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini Ayah dan anak yang menjabat sebagai Kepala Desa dan Bendahara merangkap Sekretaris Desa, saat ini menjadi daftar pencarian orang Mereka dicari karena diduga terlibat dalam korupsi dana desa tahun anggaran 2017-2018 Sultan Helmi dan anaknya Jaka Batara ditetapkan sebagai tercangka atas dugaan tindak pidana korupsi dana desa Banjarnegara Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat Kepala Kejaksaan Negeri Lahat Fitra mengatakan Dugaan korupsi dana desa tersebut merugikan negara hingga 573 juta rupiah Korupsi dilakukan pada pengurangan spek pembangunan dengan menggunakan dana desa tahun anggaran 2017 sampai dengan 2018 Akibatnya bangunan yang terletak di tepi Sungai Lematang sudah ambruk Saat itu sambung fitrah, Sultan menjabat sebagai kades Banjarnegara Diduga Sultan bekerja sama dengan anaknya sendiri Jaka yang menjabat Bendahara sekaligus Sekretaris Desa Namun pada proses penyidikan tersengka tidak pernah ada Bahkan sudah melarikan diri dari desa Banjarnegara Hingga akhirnya masuk ke dalam daftar pencarian orang dari korupsi dana desa Untuk itulah dia menghimbau kepada warga yang melihat Sudan dan Jaka dapat melapor ke Jaksaan Negeri Lahat Kasus korupsi Banjarnegara ini adalah kolaborasi antara kepala desa dengan anaknya yang menjabat sebagai Bendahara dan Sekretaris Desa Yang mana yang keduanya itu melakukan pengelolaan anggaran dan melaksanakan pengelolaan anggaran dengan mengurangi beberapa pekerjaan Speknya juga dikurangi, pengurangan volume dan juga melakukan pembangunan gedung serbangunan yang sangat fatal sekali Dibangun di pinggir sungai Yang merupakan daerah aliran sungai itu Di pinggir sungai dan menjadi daerah aliran sungai Kami beranggapan bahwa itu pembangunan yang tidak strategis Dan itu merupakan pekerjaan yang sia-sia yang akhirnya ternyata saat ini sudah rokok Dan sudah rusak Sehingga kami mendapatkan kejadian keuangan negara Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini Untuk pemirsa Sumsel 24 jam jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan Seperti menjaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan masker Saya Sri Lepi, sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton